iMessage yang selama ini kamu anggap aman, ternyata bisa diretas dengan mudah hanya melalui platform hacker ini. Platform apa sih? Platform phishing as a service atau pehasis yang dikenal dengan Darkula bikin ulah baru. Targetkan pengguna iPhone lebih dari 100 negara yang manfaatin 20 ribu alamat website palsu untuk curi data kredensial pengguna iPhone. Jadi apa itu phishing Darkula? Darkula adalah platform berbahasa Cina yang dikembangkan oleh pengguna telegram dengan nama yang sama. Memungkinkan penyebaran situs phishing dengan mudah keratusan template targetkan perusahaan di seluruh dunia. Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan RCS untuk mengirimkan spam melalui iMessage otomatis secara massal ke pengguna. Contoh pesannya kayak gini. Apa aja sih bahaya dari phishing Darkula? Yang pertama, phishing Darkula gunakan domain palsu dan memiliki kemampuan memperbarui diri untuk menambahkan fitur baru yang mampu ciptakan strategi anti-deteksi keamanan. Yang kedua, menggunakan taktik smishing yang manfaatin iMessage dan protokol RCS sehingga mampu hindari filter operator jaringan. Yuk, lakukan tips ini supaya iPhone kamu tetap aman dari serangan phishing Darkula. Yang pertama, hindari iMessage yang arahkan klik link tautan mencurigakan. Yang kedua, hiraukan pesan dari nomor yang tidak dikenali. Yang ketiga, verifikasi kembali pesan yang mengatasnamakan bank melalui kontak resmi. Yang keempat, aktifkan autentikasi dua faktor pada setiap akun. Yang kelima, perbarui iPhone untuk dapatkan page keamanan terbaru. Yang kelima, laporkan bila ada iMessage yang mencurigakan ke pihak Apple. Jika tips ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. See you next video. Bye!